Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Plastik Material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dicumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun, sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Namun, meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang. Akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Bisofenol A atau BPA dan Vthalate atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan, bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya. Yang kemudian pada akhirnya, kembali ke atas piring yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik. Karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah, selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai. Misalnya, mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik, nyatanya kian hari makin bertambah banyak. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Pilihannya ada pada kita. Satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Maka, mulailah dari diri kita sendiri mulai saat ini. Terima kasih. Terima kasih.